Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Gimana dengan kabar anda hari ini Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dilimpahkan resekinya oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Jumpa kembali bersama channel yang setiap hari selalu menyuguhkan Cerita-cerita misteri untuk anda simak Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul TUMBAL PECARANGAN Kisah nyata ini aku alami saat masih kecil di tanah kelahiran ayahku Solo 1981 Pagi itu tepatnya hari Kamis Aku yang masih belum cukup umur untuk masuk sekolah dasar Dibawa bibikku sekolah Betapa senangnya karena setiap aku ikut sekolah Aku akan mendapat uang saku sebesar 10 rupiah dari nenek Uang itu aku gunakan untuk beli pecel bertabur kerupuk merah Jendol dawat dengan campuran santan, kelapa, dan gula jawa Sisanya aku belikan oleh-oleh berupa gulali untuk adik perempuanku Yang baru belajar berjalan Ketika pulang sekolah aku akan menemui adik kecilku Menemani dia bermain Lalu bercerita tentang kegiatanku di sekolah pada ibu Kemudian pada sore harinya aku akan kembali ke rumah nenek dan menginap di sana Pukul 5 sore aku hendak kembali ke rumah nenek Di tengah perjalanan pulang aku bertemu dengan teman mainku sebut saja Murni Murni hendak ke warung disuruh ibunya membeli garam Karena kami searah maka aku dan Murni berjalan berbarengan Sambil mengobrol tak terasa warung tujuan Murni sudah di depan mata Tiba-tiba aku melihat uang logam 50 perak tergeletak di tanah tepat di bawah kaki Murni Hore aku nemu uang Aku bersorak kekirangan sambil hendak memungut uang tersebut Eh enak saja kamu Uang ini milikku Lihatlah uang ini tepat di kakiku Sambil mendorong tubuh kurusku yang berusaha mengambil uang tadi Tentu saja aku tidak mau kalah karena aku merasa akulah yang melihat pertama kali Terjadi perdebatan antara aku dan Murni Ibu pemilik warung yang melihat Murni sedang mendorong tubuhku mendekat Uangnya dibagi dua ya Kata seibu Tidak ini uangku Jawab Murni tegas Aku kalah dan pulang ke rumah nenek sambil menangis Dan mengadukan kelakuan Murni ke nenek serta bibiku Ini nenek kasih gantinya Beliau memberiku lima perak sebagai ganti Aku pun diam Lalu bibiku mengantarku beli jajan Aku pikir Uang lima puluh perak bisa aku pakai jajan di sekolah selama lima hari Ternyata sudah diambil Murni Pagi-pagi buta Hari ini tidak usah bawa adikmu sekolah Mak mau layat Kudengar suara nenekku di dapur bersama bibiku Siapa yang ninggal mak? Tanya bibiku Murni Anak pak mislan Semalam tiba-tiba masuk angin Lalu ninggal dengan tubuh membiru Jawab nenek Sepertinya Jawab bibiku sambil menyegap mulut kecilku Untung kemarin bukan kamu yang ambil uang lima puluh peraknya Kata nenek Murni meninggal tiba-tiba Menjadikan tumbal pekarangan dan pesugian keluarga kaya pak sarto Pemilik warung manisan dan juragan sapi Jodoh maut tersebut Memang sudah diatur Tuhan Aku menangis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jodoh maut tersebut Jodoh maut tersebut Jodoh maut tersebut